Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Pemerintah pusat telah memberikan kelogaran dalam penggunaan masker. Wali Kota Madiun Maidi menilai kebijakan tersebut bakal berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, bagi yang memiliki riwayat komorbit dianjurkan untuk tetap bermasker jika beraktivitas. Wali Kota Madiun Maidi menyambut positif kebijakan pemerintah yang melonggarkan penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan atau outdoor. Pemerintah Kota Madiun tetap mengikuti instruksi dari Presiden RI Joko Widodo tersebut. Hal itu juga bakal berdampak pada kegiatan ekonomi bisa kembali dijalankan dengan normal. Wali Kota Madiun Maidi menegaskan bagi lansia komorbit harus tetap memakai masker. Selain itu, kadar kesehatan di masing-masing kelurahan memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat. Meski ada kelonggaran, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan apalagi pandemi COVID-19 belum berakhir. Di tempat terbuka boleh buka, kalau di tempat wame-rami boleh baik ditutup, lansia komorbit, sementara pakai duduk, jadi terima kasih sekali. Artinya, ini sudah menandakan perekonomian kita ngetrenai. Karena yang hari ini, keremasker saya ada di beberapa tempat, nanti sepedaikan akan saya tarik. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPK B Kota Madiun, Dr. Deni Uryani menganjurkan, masyarakat utamanya yang memiliki penyakit kronis seperti asma, batuk maupun pilek, tetap menggunakan masker agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Ya kalau di suatu pertemuan, di ruangan tertutup, ya setep kita anjur pakai masker. Kemudian orang-orang dengan penyakit kronis, misalnya asma, itu misalnya kita lebih nyaman pakai masker. Meskipun dilonggarkan, tidak masalah, itu malah bisa mengurangi kemungkinan risiko untuk kamu. Pemkot Madiun secara bertahap akan menarik sebagian gerai masker gratis yang selama ini ada di lima titik lokasi. Namun demikian pelayanan vaksinasi bagi seluruh warga negara Indonesia terus berlanjut.